Sudah seharusnya sang bos ini tadi melarang atau menterminit. Tapi tak ayal sang driver ini diserang karena seperti kita ketahui seorang pengemudi adalah seorang kapten yang bertanggung jawab terhadap kendaraan atau vessel apapun yang dikendalikannya. Tindakan, apakah itu tindakan kesengajaan atau ketidaksengajaan dengan membiarkan hal itu terjadi? Halo Zen Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak. Namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kecelakaan beruntun tragis terjadi di balik papan. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dan saya sempat meramalkan tentang adanya kecelakaan beruntun tapi itu di tahun lalu dan ternyata terjadi di tahun ini sesuatu yang sangat-sangat kita sangat takut jika hal ini terjadi terutama di jalan raya di mana kita yang hati-hati kalau orang lain tidak hati-hati hal seperti ini sangat mungkin untuk menimpa kita. Menewaskan 5 orang dan melukai banyak orang yang lainnya pengemudi saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan kita akan lihat betulkah ini kesalahan pengemudi atau ada kesalahan yang lainnya. Kita langsung mulai dari kartu yang pertama, kartu The Tower. Mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Tidak dilakukan dengan kesengajaan maka ini adalah murni kecelakaan yang sangat tragis dan ini adalah tragedi yang sangat menyedihkan. Kita kirimkan doa yang terbaik untuk siapapun di sini yang meninggal dunia dan keluarga mereka serta mereka semua yang luka-luka. Semoga bisa segera pulih. Juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kita harus tahu bahwa ini adalah sebuah hal yang tidak diinginkan dan semoga ini terakhir kalinya terjadi dimanapun juga di seluruh dunia. Dan terus kemudian banyak sekali orang-orang yang meluapkan emosi kepada si supir atau driver ini tadi. Dan memang ini adalah satu hal yang sangat emosional, tapi kita tidak boleh lupa bahwa apapun itu kita tunggu penyedihkan dan penyedihkan dari kepolisian atas terjadinya tragedi kecelakaan yang menyebabkan dan merenggut banyak nyawa ini tadi. Dan semoga penyelidikan penyedihkan ini bisa dilakukan seadil-adilnya. Apakah betul ini semua adalah salah sang pengemudi? Kita lihat kartu saya akan berbicara apa. Kalau dilihat dari investigasi awal dan pengakuan dari sang pengemudi, ini rem kendaraan atau truk tersebut itu plong. Dan ditambah dengan jalan yang menurun, membuat sang pengemudi tidak bisa menguasai laju kendaraan tersebut dan menghantam kendaraan apapun atau objek apapun yang ada di depannya. Dan apakah ini benar sepenuhnya? Tetap kita tunggu penyelidikan dari kepolisian dan kita nanti akan tahu apa yang sebenarnya menjadi penyebab dari kecelakaan ini dan mengapa ini semua bisa terjadi. Tapi tak ayal sang driver ini diserang karena seperti kita ketahui, seorang pengemudi adalah seorang kapten yang bertanggung jawab terhadap kendaraan atau vessel apapun yang dikendalikannya. Bahkan untuk seorang pengemudi mobil sekalipun, pun wajib mengingatkan kepada penumpangnya mengenakan sabuk pengaman, mengecek keselamatan dan juga kesiapan dan kelaikan jalan sebuah mobil atau kendaraan yang dia kendarai. Bahkan saya mendapatkan cerita dari teman saya yang seorang pilot pesawat, bahwa saat terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, seorang pilot harus keluar terakhir untuk memastikan keselamatan orang-orang yang menumpang pada pesawat yang ini tadi. Jadi jelas ini semua adalah kesalahan sang driver, tapi apakah hanya kesalahan dia seorang? Ini yang akan kita coba cari tahu dengan kartu saya. Seperti kita ketahui bahwa driver di sini bukanlah orang yang memiliki mobil tersebut, tapi dia adalah seorang karyawan dari perusahaan di mana mobil tersebut dimiliki. Dan maka daripada itu perlu dilakukan investigasi tentang apakah like atau tidaknya mobil ini atau truk itu tadi menjalani perjalanannya, atau ada sesuatu semacam kemungkinan apakah ada sabotase di sana, atau hal-hal di luar dugaan yang kita tidak tahu sebelumnya. Maka daripada itu hal ini harus diselidiki sebaik mungkin, dan nantinya juga tidak akan memframing atau menuduh satu pihak yang ternyata pihak tersebut tidak memiliki kesalahan, tapi dianggap memiliki kesalahan. Tapi tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sebuah fakta bahwa mobil yang dikendarai ini harus melewati perawatan yang memang berkala, dan saat mobil tersebut jalan, mobil tersebut harus dalam kondisi prima. Ada sebuah ungkapan dari seseorang yang kita lihat orang ini adalah seorang public figure, yang mengatakan bahwa sang driver ini sudah diperingatkan bahwa mobil tersebut tidak like jalan, tapi ternyata tetap dijalankan, yaitu remnya blok. Diduga seperti itu. Dan memang akhirnya diserang oleh netizen, karena memang secara logika, jika sang bos ini mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak like jalan, maka sudah seharusnya sang bos ini tadi melarang atau menterminit rencana perjalanan itu tadi, sehingga perjalanan ini tidak harus dilakukan. Bukankah itu gunanya seorang pemimpin? Dan jika memang fakta ini benar adanya, maka menurut saya ya bos ini pun harus diinvestigasi. Maka daripada itu kita tunggu penyelidikan dari kepolisian, dan kita akan segera tahu apa yang sebenarnya menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Dan kepolisian Republik Indonesia harus melakukan investigasi seadil-adilnya, agar kita bisa tahu apa yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi, agar tidak terulang di kemudian hari, agar keadilan ditegakkan, dan mereka yang menjadi korban ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Karena jika kita melihat unggahan atau tangkapan layar CCTV, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, dan hal ini tidak mungkin bisa dihindari jika memang itu sudah terjadi. Sehingga jika ini memang disebabkan oleh rem yang blong, maka kita harus benar-benar mengetahui riwayat servisnya, surat jalan dari mobil tersebut, dan hal-hal yang lainnya yang mungkin saja tidak kita bayangkan, tapi pihak kepolisian akan mengetahuinya. Juga adakah sebuah pelanggaran? Karena saya belum pernah jalan di Kalimantan ya, tapi kalau kita melihat, apakah memang jalanan seperti itu boleh dilalui oleh kendaraan besar di jam ramai? Ataukah ini ada pelanggaran lalu lintas yang terjadi? Tapi kembali lagi, jangan berasumsi, marilah kita tunggu bukti-bukti yang akan dikumpulkan dari pihak kepolisian nanti. Tapi di luar apapun hasilnya nanti, saya pikir perusahaan yang menaungi supir truk dan truk itu tadi, ada baiknya juga melakukan sebuah santunan, atau melakukan sebuah pernyataan di sini, karena ini bukan tentang bermasalahan hukum, tetapi lebih kepada kepedulian, kepada masyarakat yang terlibat di situ itu tadi, dan mungkin juga solidaritas sesama korban, kecelakaan yang ada dan terjadi di saat itu. Dan biasanya setelah ini terjadi, terus kemudian ada satu unggahan atau analisa mistis yang terjadi, kalau saya pikir di sini, janganlah kita percaya dengan hal seperti itu secara mentah-mentah, jika itu dituruti hanya sebagai sebuah storytelling atau cara agar kita hati-hati, monggo silahkan. Tapi jika kita terus kemudian menyalahkan sesuatu yang tidak terlihat, dan tidak bisa dibuktikan keberadaannya sebagai penyebab kecelakaan ini, maka saya pikir kita hanyalah melakukan kemunduran jauh, dari bagaimana evolusi manusia seharusnya terjadi. Dan saya lihat, publik Indonesia sudah cukup bijaksana tentang hal-hal seperti ini. Dan dari sini, maka kita akan tahu bahwa supir tetap salah, tetapi saya yakin dia tidak sendiri, karena remblong ini tidak terjadi secara mendadak. Ini terjadi karena sebuah tindakan, apakah itu tindakan kesengajaan atau ketidaksengajaan dengan membiarkan hal itu terjadi, padahal ini seharusnya bisa dihindari, maka harapannya di sini jangan hanya mengkambing hitamkan supir itu saja. Tetapi investigasi menyeluruh harus dilakukan, agar hal ini tidak terjadi lagi di kedepannya, dan tidak ada jiwa-jiwa yang tak berdosa direnggut nyawanya. Ini yang bisa saya lihat dari kartu saya, semoga kita bijaksana juga mengomentari apapun yang ada di depan mata kita, dan semoga keluarga kita terhindar dari apapun bencana dan musibah yang akan datang mengampiri kita. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.